Iris Bella menuliskan pesan setelah gugatan cerai ke Amar Zoni Pesan dari Iris Bella tersebut dituliskan dalam akun Instagram Story yang menyinggung soal amal Iris Bella menuliskan pesannya dalam bahasa Inggris yang tentang perbuatan amal tersebut Dan untuk saat ini Iris Bella dan Amar Zoni masih menjalani sidang cerai dengan pengadilan agama, Depok, Jawa Barat Selanjutnya apakah pesan tersebut yang jadi pemicu kehidupan rumah tangganya dengan Amar Zoni hingga layangkan gugatan cerai? Iris Bella membahas mengenai amal soal seseorang karena jika kelak meninggal dunia di kuburan tidak akan ada yang menemani kecuali kebaikan yang pernah dibuat di dunia 100 tahun dari sekarang jika kamu sendirian di kuburanmu, tidak ada yang akan peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, mobil apa yang kamu kendarai, atau rumah seperti apa yang kamu tinggali Satu-satunya hal yang penting adalah amal soleh Anda, tulis Iris Bella seperti diunggah ulang oleh Eman Boost Seperti diketahui, isu tak sedap saat ini sedang menerpa rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni Prahara rumah tangga mereka mulai terkuak saat sang suami harus mengalami kejadian pahit karena terjerumus ke dalam kasus narkoba untuk kedua kalinya Sebelum digugat cerai, keduanya juga sempat tinggal terpisah Kenyataan bahwa Amar Zoni dan Iris Bella yang belum tinggal serumah dan sempat canggung ketika bertemu dalam kajian Umi Pipik Sejak saat itu membuat sebagian orang berpikir bahwa rumah tangga mereka menuju ke arah perpisahan Meski dua pekan sebelum Iris Bella layangkan gugatan cerai sempat menemani Amar Zoni jadi host pameran pelukis ternama Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton!